Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai rekan-rekan, apa kabar? Mudah-mudahan saya selalu Oh iya, buat kalian yang belum subscribe Silahkan di klik dulu tombol subscribe-nya Di like, di komen, dan di share Agar saya bisa berkarya Pada video kali ini, saya ingin membuat Sebuah antena uji coba Antena darurat Untuk perangkat HT Ya, mungkin namanya darurat Ya, asal bisa mancar Asal bisa menerima dengan baik Sudah cukup Pada video kali ini, bahan yang perlukan Saya mengambil dari kabel listrik Tunggal Terbuat dari tembaga Panjang keseluruhan sebelum saya kasih lilitan Ini sekitar 20 cm Teman-teman ya Kemudian saya gulung sebanyak 2 lilit Sebesar Spidol Spidol whiteboard teman-teman ya Saya kasih lilitan sebanyak 2 lilit Dan untuk melilit Diperhatikan Ujung kanan sama ujung kiri Akhirnya harus sama teman-teman ya Berada di Garis lurus Jasa pemelenceng ya Yang ini Harus sama dengan yang atasnya Diusahakan Untuk lilitan Spasinya sekitar 1 mili Atau 2 mili teman-teman ya Silahkan saja Karena Bagian spasi ini Berfungsi untuk Menurunkan aswar Kemungkinan ya Setelah jadi Panjang keseluruhan antena Hanya 13 cm Dan kita akan coba Apakah memang berhasil Atau tidak Yang namanya eksperimen Wajib kita coba teman-teman ya Oke sekarang Sekarang kita akan coba Praktikan Apakah antena dalurat ini berhasil Saya belum punya Konektor teman-teman ya Jadi saya coba Masukin ke Konektor kabel saja Konektor kabel saja Oke lumayan teman-teman ya Betuk risipannya sudah lumayan Sekarang saya akan coba Oke sekarang Saya tinggal coba Untuk pancarannya Sambil dicek Dengan SWR Apakah sesuai dengan Yang kita harapkan Oke namanya darurat Pasti ada kekurangannya Teman-teman ya Oke teman-teman Sekarang saya akan coba Bagaimana untuk pancarannya ya Ini walaupun belum sepurna Tapi tidak apa-apalah Saya coba Untuk coba Transmit ya Kontek Kontek Masuk Di Roger Danes Habis Masuk curug Oh Bah Rama Damang Bah Rama Alhamdulillah Saya mau liru Saya mau Saya mau Alhamdulillah Alhamdulillah Bah Rama Bah Rama radio Cek Laku Ya Tiba Terus Nyobian Ngedembel Antena Tindak Kacau Tindak Kacau Tindak Tindak Samping Tindak Samping Tindak Tindak Samping Alhamdulillah Tindak Roger Tindak Bongo Tindak Sangat Tindak Siap-siap ya, terus disarung gitu, cina nun, bah, lajang lah, bah. Disarung nama ke jam 11, wadah etikaf, nyohon. Yoh, di belakang, Kang Ahon, silahkan masuk. Oke, teman-teman. Bagus ya, untuk risipannya, untuk pancaranya sudah alhamdulillah bagus. Kita tinggal lihat SWR-nya, apakah ngaco, apakah tidak. Oke, sesaat lagi teman-teman ya. Saya akan coba untuk nge-SWR, antene narurat ini. Ini jorong banget ya. Harusnya pakai konektor, cuma konektornya nggak ada, nggak apa-apa lah. Sementara, namanya juga ada narurat ya. Saya tempelin saja di bagian konektor. Pengukurannya mungkin agak sedikit kurang akurat, tidak apa-apa. Namanya juga uji coba eksperimen ya. Kita cek dulu bagian kolibrasinya. Kolibrasinya. Oke, oke. Saya menggunakan frekuensi di UHF ya, di 462000. Oke, saya akan coba bagian SWR-nya. SWR-nya teman-teman masih di atas 1,5 ya. Ini untuk pemakaian lama, tidak disarankan. Karena ini saat beresiko ya. SWR-nya masih di atas 1,5. SWR-nya sekitar 1,7. Untuk power-nya sendiri. Power-nya masih 3 Watt, teman-teman. SWR-nya 1,7. Tinggi ya, teman-teman ya. Tapi namanya darurat ya, tidak apa-apa. Tapi saya rekomendasikan jangan dipakai selamanya ya. Karena bisa merusak perangkat. Oke, gitu saja teman-teman. Eksperimen kali ini hasilnya tidak mengecewakan. Tapi juga tidak direkomendasikan. Ini bisa dipakai dalam keadaan darurat saja teman-teman. Oke, terima kasih. Yang belum subscribe, di-subscribe. Di-like, di-comment, dan di-share. Dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.